Sekarang kita mulai dari upload data SAP dan data CSV-nya ke basis data. Jadi ini sudah terubah sedikit. Untuk SAP, di belakangnya ada feature. Untuk CSV, ada underscore ATT. Ini biar kita bisa bedai. Jadi biasa standar, pakai yang DB Manager. Pakai import layer. Jadi datanya ini kan, makanya ada feature, ada ATT. Biar bisa kita bedai. Yang untuk ATT atau untuk CSV-nya, tabelnya, nanti kita akan kasih nama. Tadi kita kasih nama ini. Kita siang ke ATT, biar pender. Pastikan centang convert field name to lowercase. Ini untuk merubah semua nama kolomnya, agar berurau kecil semua. Terus untuk SAP-nya, kita akan ganti juga. Jadi, kita siang ke-feature. Nah, ini. Selain convert ini, kita juga centang ini. Buat spatial index. Nanti dia oke. Aku nggak oke karena udah kita upload. Oke ya. Pertama, kita cek dulu. Yang untuk ATT ini. Ini ATT cash nanti kita buat ya. Untuk tash-shackle ATT ini. Kalau dilihat di infonya, coba lihat. Semuanya varchar. Karena menggunakan CSV. Varchar, varchar, varchar. Ini nanti kita akan casting menjadi integer. Agar bisa join. Nah, beda halnya kalau dengan feature. Nah, untuk tiap kolomnya memiliki tipe data. Angka ini float integer kan. Terus ada geob juga. Nah, pertama. Kita buka ini. SQL window. Untuk kita nulis SQL. Nanti kan kebuka ini. Ini belum ada. Jadi, kita load. Udah tak simpen. File CSV-nya. Pertama kita akan drop kolom. Dari file CSV. Ini gak kita execute. Karena nanti kasih error. Karena ini udah berubah tabelnya. Jadi, disini ada alter table. Jadi, alter table kita ubah. Sekaligus dia akan menyimpan. Beda halnya dengan select. Select itu hanya menampilkan di screen. Tapi tidak merubah data. Dengan alter table. Kita bisa merubah sekaligus menyimpan. Jadi, alter table. Nama tablenya adalah ini. Kita shackle ATT. Kita drop beberapa kolom yang kita gak pake. Dan menyesalkan kolom-kolom yang akan kita gunakan. Jadi, drop kolom. Semua SQL itu diakhiri dengan semi kolom. Lalu kita execute. Hasilnya adalah ini. Jadi, kalau kita query. Select everything from. Kita share ke atit. Kita execute. From. Nah, ini udah di alter table. Dirubah tablenya. Jadi, sisa id, fid batas, kecamatan, kelurahan, dan semuanya lowercase. Untuk nama kolomnya. Ini udah. Kemudian kita load SQL yang kedua. Kita akan casting. Kita akan ubah kolom fid batas underscore menjadi integer. Ini. Ini. Kita share ke atit juga. Select id. Ini. 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 Karena fid batas masih part char. Kita akan pake function cache. Kita ubah fid batas as integer. Jadi, kita ubah jadi tipe data integer ini. Lalu kita selek juga ada kecamatan, kelurahan. Into ini, clause namanya. Clause untuk menyimpan dengan merubah namanya. Jadi, kita simpan sebagai tsecle.att underscore cache. Dari tsecle.att. Jadi, nanti akan menghasilkan tabel ini. Tsecle.att cache. Ini yang gak akan kita execute juga. Karena udah ada datanya. Sekarang kita lihat. Tabel yang baru kita buat dengan menggunakan clause into. Ini dia. Coba. Select. Everything. From. Tsecle. Attit cache. Oh, gak perlu. Semicolon. Execute. Nah. Tetap data yang akan empat. Tapi, coba kita lihat di info. Fid batasnya sudah berubah tipenya menjadi integer. Integer. Nih. Kalau sebelumnya. Fid batasnya. Parchar masih kan. Berarti castingnya sudah berhasil. Kemudian, kita bisa hapus. Kita load lagi. Join. Ini kita akan coba join. Select. Semua nama kolom. Dari dua tabel. Satu untuk tabel yang SHP. Satu untuk tabel yang CRP. ISV. Tapi yang sudah kita casting. Ini tak bisa dengan spasi A. Ini ada spasi B. Ini namanya alias. Alias itu biar kita gak nulis lagi nama kolom ini. Karena ini kan terlalu panjang. Oke. Kita kasih alias A. Kita siapkan at. Kita kasih alias B. Di mana. Nah, di mana. Ini nanti akan dipakai aliasnya. Lihat gak? Fid batas underscore. Ini kan dua kali. Dan ini terdapat di dua tabel. Satu untuk yang feature. Dan satu Fid batas untuk yang CSV sudah di casting. Makanya kita kasih nama aliasnya di depannya. A dan B. Oh, ini artinya adalah ambil Fid batas dari tabel TASYCLE feature. Yang ini. Ambil Fid batas underscore dari TASYCLE at.cash. Ini adalah primary key dan foreign key. Setelah kita execute. Nah. Ini adalah hasil select-nya. Ini sudah di join. Tapi karena kita pakai select everything. Lihat susunan dari kolomnya. Itu gak sesuai sama mau kita. Nah. Karena kita sudah bisa untuk join. Sekarang kita akan save ini. Kita pakai close. Intu lagi. Coba kita load file. Intu. Ini agak banyak sedikit. Jadi karena tadi pakai asterisk itu ya. Atau bintang itu. Shift 8. Kita gak bisa menyesuaikan sesuai mau kita ininya. Susunannya. Sekarang kita buat susunannya. Select. Lalu ada intu. Oke. Berarti kita setelah select. Kita save di dalam test-shackle combine. Lalu dari dua tabel. Test-shackle feature dan curl.att. Dimana where. Ini kan tadi foreign key dan primary key. Ingat. A dan B adalah nama alias dari kolom. Sekarang kita susun. oke. Oke. B. 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 Berarti kita ambil B itu. Dari curl. att. underscore. Cash. Ini ada B. Lalu B. I. Dibatas. Lihat gak? B. F. I. Dibatas ini. Ada dua. Satu yang dimiliki oleh. att. Cash. Dan satunya dimiliki oleh feature. Makanya kita kasih alias lagi. S. Biar beda. F. I. Dibatas feature. Kita beri nama baru. Lalu ada A. F. I. Dibatas. Itu kita beri nama F. I. Dibatas. att. Agar kita bisa membedakan. Lalu ada B. Kelurahan. Kita ambil kelurahan dari table. Kalau att. Cash. Lalu ada kecamatan. Kita ambil juga dari kalau att. Cash. A. Shape length. A. Shape area. Dan geom. Kenapa kita ambil dari tabel A? Ingat. Karena CSV itu. Tipe datanya adalah parcara. Kita butuh tipe data angka. Makanya kita butuh. Kita ambil dari. Circle feature ini. A. Shape length. A. Shape area. Dan geom. Geom kita gak perlu spesifikan. A atau B. Karena geom itu unik. Geom itu hanya ada di feature. Jadi begitu kita tulis geom. SQL nya langsung ngerti. Oh geom cuma ada di. Tabel feature. Udah. Nggak perlu ada A atau B dot nya depannya. Ini kita execute. Hasilnya adalah yang ini. Combine. Coba. Select. Everything. From. Lashack. 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 Combine. Sikit. Ups. Select everything. Lashack. 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 Nggak ada. Combine. Sikit. Nah. Ini susunannya sesuai. Mau kita geom paling kanan. Biasanya kan. ID. FID batas feature. Karena tadi ada dua FID. Biar kita nggak bingung. Ini punya table yang mana. Oke. Kita tahu FID batas dari. Table feature. Dan FID batas dari. Column. ATT. Eh dari table ATT. Ini kalau dilihat. Itu. Sama dia. Kita joinnya pakai primary dan foreign key yang ini. Lalu ada kelurahan. Kecamatan. Safe length. Safe area dan geom. Kita cek tipe datanya. ID. Integer. Oke. Benar. FID batas. Integer. Integer. Ini cuma panjangnya aja kalau nggak salah. Integer 4 dan integer 8. Lalu kelurahan. Partchart. Benar. Kecamatan. Partchart. Safe length. Oke. Float. Karena kita ada koma. Float. Dan geomnya adalah geometry. Ini kita load di keyjiz. Yang combine. Nah ini hasilnya. Kita cek lagi. Ini adalah sudah di join antara data spasial dan data non spasial.